Di masa muda, kehidupannya wajar-wajar saja seperti wanita pada umumnya. Menikah dengan pria idaman, lalu mengurus rumah tangga dengan baik. Tapi kini di usia senja, ia malahan banting setir menjadi pemain film panas. Ini dia nenek Yuko yang bikin banyak orang terheran-heran dengan pilihan karir yang agak berbeda di usianya yang kepala delapan. Seperti apa kisahnya? Simak video ini hingga selesai. Yuko Ogasawara dibesarkan dari keluarga yang tradisional dan pendidikan yang sangat ketat. Dalam benaknya, hidup bagi seorang wanita pada saat itu ia menikah, memiliki anak, dan mengurus rumah tangga. Ia menikah dengan seorang pria yang bekerja sebagai pegawai kantoran biasa. Dari pernikahan itu, Yuko melahirkan dua anak lelaki dan satu anak perempuan. Yuko menjalani hidupnya seperti biasa, sebagaimana seorang ibu rumah tangga yang baik. Namun sayang, suaminya meninggal dunia lebih cepat. Sang suami terkena penyakit liver dan meninggal pada usia 59 tahun. Ketika suaminya meninggal, Yuko sangat sedih. Ia bagaikan kehilangan pegangan dalam hidupnya. Ia merasa lemah dan tidak berdaya. Untungnya, keluarga dan teman-temannya selalu ada untuk menghibur Yuko. Dan atas dorongan mereka juga lah, Yuko bangkit dan membuka usaha restoran tepat dua tahun setelah kematian suaminya. Dengan menjalankan restoran, Yuko bisa mengalihkan pikirannya dari kesedihan dan memiliki kehidupan baru. Ia bangkit dari keterpurukannya dan lebih bersemangat menjalani hidup. Seperti biasa, Yuko menjalani hari-harinya yang sibuk di restoran. Hingga suatu hari, seorang pelanggan wanita menawarkan apakah Yuko mau menjadi aktris film panas. Awalnya, Yuko menolak tawaran itu. Tapi pada akhirnya, ia malah penasaran dan mengunjungi tempat syuting film yang dimaksud. Di sana, Yuko melihat aktor dan aktris film panas ternyata tidak hanya dipilih yang muda-muda saja. Tapi juga banyak yang sudah tua. Yuko lalu tertarik dengan apa yang ia lihat dan ingin menerima tawaran untuk main film panas. Yang aneh, anak-anaknya pun malah sangat suportif dan mendorong ibunya untuk melakukan apapun yang ia inginkan. Dari situ, Yuko semakin yakin untuk terjun ke dunia perfilman week-week Jepang. Di usia 80-an, Yuko memulai debut pertamanya sebagai aktris film panas dan juga punya permintaan khusus, yaitu untuk selalu dipasangkan dengan aktor pria yang muda dan tampan. Sutradara pun menuruti permintaan itu. Meski sebelum ini, Yuko belum pernah week-week dengan pria selain suaminya, Yuko mengaku sangat menikmati karir barunya itu. Kini, ia merasa sangat bahagia dan puas dengan kehidupannya. Wah, kalau dipikir-pikir, unik sekali ya keluarganya nenek Yuko. Saking sayangnya, mereka benar-benar mendukung apapun yang ingin dilakukan Yuko demi kebahagiaannya. Kalau menurut kalian bagaimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.